Grafik di bawah adalah grafik Y sama dengan dfx per dx, atau bisa kita sebut sebagai turan pertama dari fx, jadi kita berkaitan sebagai f aksen x. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi fx itu adalah ini, kita mengulis salah satu dari lima pilihan di bawah ini. Jadi di sini adalah grafik Y sama dengan f aksen x itu, jadi bukan grafik fx-nya. Nah, jadi dari grafik ini kita diminta untuk mencari sifat yang dimiliki oleh fungsi fx, jadi fungsi integralnya gitu. Nah, sekarang kita coba lihat masing-masing opsi dari A sampai E. Pertama dari A, dia bilang bahwa fx mencapai nilai maksimum di x 91. Nah, untuk memenuhi sharp ini, maka A ini untuk f aksen x-nya, itu ketika x sama dengan satu, berarti kita bisa tulis, berarti kita bisa bilang dia harus memenuhi f aksen 1 sama dengan 0 gitu. Jadi untuk memenuhinya, minima kita tahu bahwa f aksen 1 itu harus benar-benar nilainya. Nah, namun, kalau kita lihat pada grafiknya, ketika x-nya 1, dia bernilai 4 di sini, di 1,4. Nah, maka tidak bernilai 0 gitu, seperti yang kita inginkan gitu. Jadi, ini dia tidak memenuhi gitu, tm. Jadi kita memperolehnya nilainya 4, tapi di sini harusnya 0, jadi tidak memenuhi, berarti bukan yang A. Lalu, poin yang B, mencapai nilai maksimum di x sama dengan min 1. Nah, mirip seperti yang A, jadi ketika x sama dengan 1, dia harus 0, nilai f aksennya. f aksennya, jadi f aksen 1 harus bernilai 0. Nah, saya ngetah cek di sini, apakah dia bilang 0, ada di sini kan? Nah, ternyata dia di sini tepat bernilai 0 gitu, maka ini pernyataannya memenuhi gitu. Nah, maka kita mungkin bakal milih obsiden di sini, kita tandain dulu aja dengan contohnya. Nah, lalu poin yang C, fx naik pada interval dari minta hingga ke 1 gitu, jadi dari paling kiri di sini ke 1 di sini. Nah, syarat agar fx itu musik naik adalah, Jadi, agar fx naik pada interval dari minta hingga sampai minta 1, sorry, sampai 1, maka nilai f aksennya harus bernilai positif gitu. Maka, f aksen x-nya harus nilai positif gitu. Artinya, dia ada di atas sumbu x, kalau kita mau fx-nya naik. Nah, misalnya kita cek pada interval min hingga sampai 1, dia nilai positif atau nggak f aksen x-nya gitu. Nah, sayangnya, f aksen x-nya itu positif hanya dari min 1 sampai 1 doang nih. Dari sini sampai sini dia positif. Sedangkan, dari minta hingga sampai min 1 dia negatif, sehingga fx itu tidak naik pada interval min hingga sampai 1 gitu. Nah, berarti, opsi yang C itu kita nggak ambil karena tidak menuhi ya. Jadi, dia tidak menuhi. Nah, lalu saya cek yang opsi yang D, fx selalu memotong sumbu Y di titik 0,3 gitu. Jadi, kalau kita masukin nilai 0 ke fx, berarti f 0, maka akan menuhi nilai 3 gitu. Nah, sayangnya, yang memotong sumbu X di 0,3 itu bukan fx, tapi f aksen. Kan kalian ini grafik f aksen kan, bukan fx gitu. Sehingga kita nggak tahu nih, nggak tahu secara pasti apakah nanti grafik fx ini bakal memotong di 0,3 atau nggak gitu. Jadi, kita tidak bisa memastikan gitu. Nah, jadi kurang lebih D itu tidak menuhi gitu. Karena kita belum lengkap nih informasinya, apakah dia memotong atau nggak. Nah, lalu, E merupakan fungsi kuadrat. Nah, kalau kita lihat kan f aksen ini kan fungsi kuadrat ya. Artinya dia polinomial berderajat 2. Jadi, kurang lebih kalau kita bikin persamaannya kayak ini. Jadi, f aksen X itu kurang lebih berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu. Sehingga untuk mencari f X-nya, itu kita integralin kan. Integralin nanti kita akan memperoleh persamaan baru, yaitu kita bisa simbolin misalkan P X pangkat 3 ditambah Q X kuadrat ditambah R X ditambah S gitu. Sebagai konstantannya. Nah, maka kita bisa lihat bahwa f X ini bukan merupakan fungsi kuadrat gitu, tapi merupakan fungsi polinomial berderajat 3 gitu. Justru yang merupakan fungsi kuadrat itu adalah ini, adalah f aksen X-nya gitu. Karena dia berbentuk parabola gitu. Nah, maka dari 5 opsi ini, yang dapat disimpulkan sebagai salah satu dari sifat efek adalah yang B ini. Dia akan mencapai ini minimum di X sama dengan min 1 gitu. Berarti kita pilih yang B. Sabah 1